Yo, halo bre, salah satu brand smartphone ternama Realme, telah resmi meluncurkan ponsel terbaru yang bernama Realme 11 Pro Series 5G, untuk pasar Indonesia. Seri ponsel teranyar Realme tersebut digadang akan menjadi standar baru di industri smartphone kelas mid-rank, lantaran mengusung teknologi kamera superior, desain mewah, dan performa unggul. Untuk diketahui, Realme 11 Pro Series 5G hadir dengan dua varian produk, yakni Realme 11 Pro Plus 5G dan Realme 11 Pro 5G. Baik versi Pro maupun versi Pro Plus, sama-sama mengusung desain layar melengkung. Perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti kamera dan teknologi fast charging yang digunakan. Dari segi desain, Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus dibalut dengan premium lici vegan letter yang menghadirkan tekstur seperti kulit, yang diklaim akan tahan terhadap noda dan lebih tahan lama. Hari ini, dengan bangga kami mengumumkan kehadiran Realme 11 Pro Series 5G sebagai lini smartphone terbaru dari Realme. Kehadiran Realme 11 Pro Series 5G merupakan bentuk nyata komitmen Realme untuk selalu memberikan fitur terbaik dan termutahir yang dapat dimiliki pada sebuah smartphone, ujar Mik Honwang, selaku Direktur Marketing Realme Indonesia. Dalam hal spesifikasi, baik Realme 11 Pro maupun Realme 11 Pro 11 Plus sama-sama mengusung layar AMOLED berukuran 6,7 inci, dengan menawarkan resolusi Full HD+. Layar tersebut juga dibekali dengan touch sampling rate 360Hz, serta kecepatan refresh tinggi hingga 120Hz, yang akan memberikan pengalaman scrolling yang lebih smooth. Layar Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus dibuat melengkung dengan lengkungan 61 derajat. Meski dibuat melengkung, Realme main climb layar ini sudah dirancang untuk menghindari sentuhan tidak sengaja, distorsi, dan lain sebagainya. Chipset Mediatek Dimensity 7050 melengkapi spesifikasi Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus. Kapasitas RAM yang disediakan untuk masing-masing varian berbeda, dengan RAM 8GB untuk Realme 11 Pro, dan 12GB untuk Realme 11 Pro Plus. Namun, untuk bagian software kedua ponsel ini sama-sama menjalankan sistem operasi Android 13, yang dibalut dengan tampilan antar muka Realme UI 4.0. Perbedaan lainnya dari spesifikasi kedua smartphone ini adalah kamera yang digunakan. Realme 11 Pro mengusung dual kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 100MP dan kamera Portrait 2MP, sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Sedangkan Realme 11 Pro Plus memiliki kamera utama 200MP yang menggunakan sensor Samsung ISOCELL HP 3 Super Zoom Edition. Kamera utama ini disandingkan dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP, sedangkan kamera depannya beresolusi 32MP dengan field of view 90 derajat. Untuk sumber daya, Realme 11 Pro dan Realme 11 Pro Plus dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Kecepatan fast charging yang digunakan memiliki perbedaan, yakni 67W Super Vogue untuk Realme 11 Pro, dan 100W Super Vogue untuk Realme 11 Pro Plus. Realme 11 Pro hadir dalam pilihan warna Sunrise Bake dan Astral Black. Sedangkan Realme 11 Pro Plus hadir dalam pilihan warna Sunrise Bake dan Oasis Green. Untuk harganya, Realme 11 Pro dilepas dengan harga khusus Rp 5.499.000 selama periode flash sale, dari harga normal Rp 5.599.000. Ponsel ini akan tersedia secara online di Shopee, Lazada, Akulaku, Blibli, Tokopedia, TikTok, dan Realme.com serta toko offline di Realme Brand Store pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Sedangkan Realme 11 Pro Plus dibanderol dengan harga khusus Rp 6.899.000 untuk periode flash sale, dari harga normal Rp 6.999.000. Ponsel ini akan tersedia secara eksklusif di Shopee, Akulaku, Realme.com, dan toko offline Realme Brand Store pada tanggal 28 Juli tahun 2023. Realme juga akan membuka flash sale pada tanggal 25 Juli tahun 2023 pukul 0 waktu Indonesia Barat. Dalam flash sale ini, konsumen bisa mendapatkan bonus seperti banling kuota pasca bayar Indosat 50GB, Realme Buds T100, dan Realme Care Plus. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!